Sebuah pekerjaan, pasti ada resikonya masing-masing. Mungkin ada pekerjaan yang memang mengharuskan kita mengeras tenaga. Meeting berkali-kali, debat dengan sesama pekerja lainnya. Bahkan kita harus bergadang sampai pagi. Bekerja di salah satu SPBU di daerah Garut. Pekerjaanku ini dibagi beberapa sih. Kebetulan hari itu, aku mendapatkan sifsi yang untuk pertama kalinya. Yang mengharuskan kupulang kerja tengah malam. Ketika itu aku ingat betul, hari Kamis, malam Jumat. Malam yang cukup dingin, karena sejak sore hujan sudah turun. Namun saat tengah malam, hujan mulai meredah. Hanya rintik-rintik saja. Rumah aku dengan pom bensin ini cukup dekat. Jadi bisa kulalui tinggal jalan kaki. Aku membuka payung, dan mulai berjalan sambil berpamitan pada temanku yang lain. Guys, dulu aja ya. Jalan menuju rumahku memang sepi. Penerangan seadanya Ditambah hujan rintik-rintik yang cukup besar. Sebelumnya aku memang jarang pulang tengah malam sendirian ke rumahku. Paling malam ya, jam 10. Dan saat itu kuliah sudah jam 12 malam lebih. Di tengah perjalanan pulang, Aku mampir dulu ke sebuah warung Yang ada di seberang gam rumahku. Pemiliknya bernama Mangkoko. Di sana aku membeli beberapa gorengan Sambil bersantai sejenak. Mangkoko cukup terkejut Ketika aku pulang, Harut malam seperti itu. Sampai-sampai dia bertanya Sekarang malam Jumat. Apa aku tidak takut lewat geng itu? Entah berusaha menakutiku Atau bagaimana Aku pun Menjawabnya sambil mengunyah gorenganku. Santai aja Mangkoko. Kalau ada setan, ya Saya pukulin pakai payu. Gampang Udah berapaan emang? Sebelum aku pulang, Mangkoko pun menupuk bauku Sambil berkata jangan soral. Aku hanya mengangguk Lalu pamit pulang. Menyeberang sedikit Sampailah aku depan gang menuju rumahku. Galang ini cukup panjang Kira-kira 20 meter Dengan benteng kiri-kanan yang cukup tinggi. Di balik benteng itu Sebelah kirinya adalah bangunan yang kosong. Juga ada pohon-pohon besar yang dah hanya merambat masuk ke gang. Di sebelah kanannya Ada rumah. Rumah itu dibiarkan kosong oleh pemiliknya. Penerangan di gang itu pun tidak begitu baik. Sepanjang gang itu Hanya ada satu lampu di tengah gang yang menyala temarang. Dari cahaya lampu itu Bisa kulihat rintik hujan yang kini turun cukup banyak. Perlahan aku masuk ke gang yang gelap itu. Aku berjalan dengan santai Karena jika terburu-buru Celana salagamku ini akan terkena becahkan air yang menggenap. Masa aktif dan besar kuota Seenak aku Biar harganya pas buat aku Dapatkan di Apps Bima Plus sekarang Jaringan Tri Hemat dan Cepat Bukankah pernah ku katakan Aku mengasalkan Hanya membuat kau marah Hanya membuat kau marah Sering kali ku berpusta Hingga lakukan hal yang lebih parah Maaf Ku memang begitu Selana salagamku ini akan terkena becahkan air yang menggenap. Ku lihat di depanku tidak ada siapa-siapa Hanya ada aku sendiri Setelah aku melewati lampu di tengah gang itu Tiba-tiba Tiba-tiba Aku dikagetkan suara seorang perempuan Reflek aku berhenti berjalan dan menengok ke sebelah kiri Dan Aku langsung terkejut ketika melihat di sebelahku Sudah ada seorang perempuan Berdiri menunduk Sambil tangannya terbuka meminta payungku Badannya basah kuyuk Bisa kulihat dari rambutnya yang lepek terkena air hujan Tangannya gemetar seperti kebinginan Sesaat aku masih terdiam tidak bergerak Aku masih mencernah pikiranku sampai Ketika perempuan itu mengangkat wajahnya Kini terlihat jelas wajah perempuan itu Matanya merah seperti darah Mukanya kurus dengan dagunya yang panjang Kulihat wajahnya pucat Dia menyeringai dengan suara cekikikan yang sangat diramping Perempuan itu seperti memakai kain berwarna merah Dan Perlahan-lahan tubuhnya itu memanjang ke atas Membuatnya jadi sangat tinggi melebihiku Dia mulai membungkuk Dengan jari-jarinya yang juga memanjang Ketika kepalanya membungkuk Rambutnya yang panjang itu Mengibas wajahku Aku berusaha mundur dan ketika ada kesempatan Aku melempar payungku dan langsung berlari keluar dari gang itu Aku langsung menyeberang menuju warung Mangkoko Mangkoko pemilik warung itu pun mulai bertanya kenapa Aku masih terduduk diam Kakiku sangat lemas Jantuku seakan mau copot ketika itu Sambil sesekali melihat ke arah gang yang Jelas tidak ada apa-apa di sana Mangkoko kembali bertanya padaku Karena melihat mukaku yang pucat dan penuh keringan Dengan singkat dan jelas aku bilang Bahwa tadi aku melihat kuntilanak merah di gang Mangkoko coba menenangkanku Dia berkata bahwa memang di gang itu sering ada yang Diganggu Dan berkata mungkin Aku diganggu karena perkataanku yang sompera sebelum masuk ke sana Benar juga pikirku Singkat cerita Akhirnya aku pun minta diantarkan oleh tukang ojek Pulang sampai ke rumah Namun tidak melewati gang itu Agak sedikit memutar jauh Hampir jam 1 Malam Barulah aku sampai di rumah Malam Barulah aku sampai di rumah Keadaan rumah sudah sepi Orang rumah sudah pada tidur Aku langsung masuk ke kamarku Di kamarku itu ada sebuah jendela yang menghadap Ke arah pinggir gang Dan ketika itu gordennya masih terbuka Buru-buru aku langsung menutupnya Aku matikan lampu kamar Dan langsung merebahkan diriku di tempat tidur Badanku mulai terasa panas Mungkin aku demam karena kehujanan Aku coba pejamkan mataku sebisa mungkin untuk tidur Terlap Namun entahlah Aku merasa gelisah Tidak enak perasaan Sampai Sampai Ada yang mengetuk-ngetuk jendela kamarku dari luar Aku langsung menarik selimut menutupi diriku Suara ketukannya itu seperti sebuah benda yang diketukkan ke jendela kacaku Terus berulang-ulang Hingga tiba-tiba Ini payungnya Makasih Terdengar Suara perempuan dari luar sana Suara yang persis seperti Perempuan yang digantar di Jelas aku tidak menggubrisnya Aku penjabkan mataku terus Dan berdoa dalam hati Hingga akhirnya aku pun tertidur Dan aku berharap itu hanya mimpi buruk Kesokan harinya Ketika aku bangun Aku langsung mengecek keluar jendela Dan Ketika aku lihat di luar jendela Payungku yang semalemku lempar di gang Sudah ada di luar jendelaku Seketika itu bulu kuduku berdiri Setelah kejadian itu Aku sakit selama tiga hari Barulah banyak orang Yang datang ke rumah aku Yang berkata bahwa memang Di gang itu sepi Kelap Dan angker Ditambah mungkin sisi kiri dan kanannya Bangunannya kosong Jadi mungkin mereka Sering lewat di gang itu Setelah kejadian ku itu Beberapa minggu kemudian Gang itu pun dipasangnya Lampu agar terang Dan satu lagi Di waktu-waktu tertentu Kamu tidak akan pernah Berpikir akan bertemu dengan mereka Karena mereka Atau kita Tidak bisa memilih Waktu yang tepat Untuk akhirnya bisa berinteraksi Dengan mereka Namun sebisa mungkin Hindarkanlah hal itu Dimanapun kamu Selalu menjaga tutur bahasa Jangan berkata sompral Atau seakan menantang mereka Untuk datang Karena mereka Mereka akan datang Sampai jumpa